Intro Halo Jamers, kembali lagi bersama Yody dari Indojams.com Kali ini saya akan membahas materi tentang pengenalan chord pada bass untuk pemula Pertama, kita harus mengenali bahwa senar di bass ini ada 4 Umumnya sih ada 4, tapi juga ada yang 5, ada yang 6 Tapi untuk basicnya, kita pakai yang 4 senar dulu Jadi senar di bass itu dimulai dari senar paling bawah ya Ini senar 1, senar 2, senar 3, dan senar 4 Senar 1 ini, nadanya adalah G Senar 2, D Senar 3, A Dan senar 4 adalah E Dan yang perlu diketahui, chord dalam musik itu terdiri dari A sampai G Dan dari chord B ke C Dan juga dari chord E ke F Itu intervalnya adalah setengah Selanjutnya seperti apa penjelasannya? Akan langsung saya praktekin Penjelasan tentang interval, kayak gini Kalau interval setengah, berarti contohnya seperti ini ya Di senar 4 Dan seterusnya Kalau interval 1, contohnya di senar 4 kayak gini Dan seterusnya Dan untuk pengenalan chord, kita mulai dari senar 4 dulu Tadi udah saya jelasin, kalau senar 4 itu nadanya adalah E Lalu kita mulai dari senar 4 Kita coba dengan interval setengah Berarti pertama E Setelah E, berarti naik setengah adalah F Karena dari E ke F itu intervalnya setengah Lalu dari F naik setengah berarti F crash atau F Naik lagi setengah adalah G Naik lagi setengah adalah G crash atau G Naik lagi setengah adalah A Naik lagi setengah adalah A crash Naik lagi setengah adalah B Naik setengah lagi C Karena dari B ke C, intervalnya setengah Naik setengah lagi jadi C crash Naik setengah jadi D Naik setengah lagi jadi D crash Next setengah lagi balik lagi ke E Jadi pada neck ini Di fret yang titik 2 ini Nadanya sama dengan senar yang dilepas Jadi kalau E ini juga E Ini A ini juga A D juga D G Jadi intinya Tiap chord Kalau next setengah itu jadi crash Kayak misalnya dari F next setengah jadi crash G next setengah jadi G crash Kecuali dari E ke F Dan B ke C Karena intervalnya dari E ke F Dan B ke C adalah setengah Selanjutnya kita coba Dari senar 3 yaitu senar A Sama aplikasinya seperti tadi Jadi ini nadanya A Next setengah A crash Next setengah B Next setengah lagi C Karena dari B ke C intervalnya setengah Next setengah lagi C crash Next setengah lagi D Next setengah lagi D crash Next setengah lagi E Next setengah lagi F E dan F E ke F intervalnya setengah Next setengah lagi F crash Next setengah lagi G Next setengah jadi G crash Dan next setengah lagi jadi A Baik lagi ke A Dan juga kalau misalnya Note nya turun Turun setengah itu namanya MOL Kalau next setengah namanya crash Turun setengah namanya MOL Kecuali untuk E ke F atau F ke E Dan dari B ke C atau C ke B Misalnya kita mulai dari E Turun setengah jadi E MOL E MOL berarti sama dengan D crash Note antara D dan E Kalau kita memainkannya turun Kita sebut MOL Kalau kita memainkannya naik setengah Kita sebut CRASH Jadi dari E E MOL D D MOL C B Karena dari C ke B Intervalnya setengah Turun B MOL A A MOL G G MOL F Dan E Karena dari F ke E Turun intervalnya pun setengah Ya itu penjelasan untuk Pengenalan chord Dan aplikasinya sama untuk Senar Senar A Atau senar 3 Senar D Senar 2 Dan senar G sama Jadi senar D pun begitu D D crash E F F crash G G crash A A crash B C C crash D Kalau turun pun sama D D MOL C B B MOL A A MOL G G MOL F E Terun dari F ke E Turun juga intervalnya setengah E MOL Balik lagi ke D Begitu juga sama aplikasinya Untuk senar 1 Dan setelah pengenalan chord tersebut Saya akan kasih contoh simple Untuk rangkaian chord Ini bisa dibilang lagu yang simple Contohnya kayak gini ya C B D A F F Kita bisa juga terapin dengan materi pertama Dari materi metik kita Seperti ini Seperti ini Atau juga kayak gini Jadi itu adalah contoh chord Yang dirangkai menjadi sebuah lagu yang sederhana Itu bisa dijadikan materi latihan Jadi selamat berlatih Dan semoga sukses Oke jammer Dari materi Kenangan chord tadi Kesimpulannya adalah Chord terdiri dari A sampai G Dan interval dari E ke F Dan B ke C itu adalah setengah Baik naik ataupun turun Baik dari E ke F Ataupun F ke E Atau dari B ke C Ataupun C ke B Itu intervalnya setengah Misalnya adalah Intervalnya 1 Dan juga bisa dilatih Untuk pengenalan chord tadi Dari rangkaian chord yang saya berikan tadi Oke selamat berlatih dan semoga sukses Terima kasih telah menonton